Hai guys, selamat datang di channel kami The Hasan Video. Kali ini, resep yang akan kami bagikan cukup unik ya, yaitu puding rukis batik anti gagal. Seperti biasa, kami selalu memberikan tips dan trik seputar resep yang dibagikan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika dieksekusi. Dengan begitu, hasilnya diharapkan bisa sukses ya. Lihat, ini dia hasil trial puding batik pertama kami. Sudah cukup cantik kan? Oke, puding batik ini caranya tidak serumit yang dibayangkan guys. Penasaran kan? Gimana cara bikinnya? Yuk, langsung saja diikuti videonya. Alat yang dibutuhkan Loyang dengan ukuran sesuai selera. Loyang disesuaikan dengan takaran resepnya ya guys. Ini saya menggunakan loyang untuk takaran kisaran 1,2 liter. Pola gambar batik Nah, ini dia beberapa contoh pola gambar batik. Untuk pemula disarankan pilih motif batik yang simple dulu ya. Kalau modelnya seperti ini, sudah lumayan rumit ya. Jadi sebaiknya dihindari dulu. Pola batik bisa di print atau bisa juga digambar sendiri seperti ini misalnya. Suka-suka saja ya guys. Selain itu, agar memudahkan saat membelat, pastikan ukuran pola batik yang akan dibuat sesuai dengan ukuran permukaan loyang yang digunakan. Kertas roti atau baking paper. Ukuran baking paper ini sebaiknya dibuat lebih lebar sedikit dengan pola gambar. Karena nantinya bakal ditumpuk seperti ini nih guys. Lalu di sini, sini, ini, dan ini dikasih selotip dengan begitu gambar pola lebih mudah dibelat. Edible pen Edible pen ini adalah jenis pena dengan tinta pewarna yang layak makan guys. Untuk warna bisa hitam atau kalau tidak hitam, kita bisa pilih warna lain yang gelap atau tajam. Misalnya orange, biru, coklat, atau ungu. Kuas lukis Sebenarnya, dua atau tiga kuas saja sudah cukup ya. Yang penting ada kuas nomor satu yang ujungnya lancip seperti ini. Lalu dua kuas lainnya yang ukuran agak roncing dan sedang. Tisu secukupnya untuk menyekah kanvas putih. Warna makanan water paste Sesuai selera Untuk pewarna putih, saya menggunakan perisa putih rasa leci, lalu dimix dengan pewarna putih opak. Nah, lihat warna putih yang ada di tengah ya guys. Alat pendukung lainnya ada selotip, gunting, dan pensil. Lalu, air matang secukupnya untuk mencuci kuasa saat nantinya mau ganti warna. Terakhir, tempat cat air. Berhubung saya tidak punya, ini memanfaatkan cetakan coklat prelin ya guys. Oke, sekarang lanjut ke bahan-bahan. Bahan puding coklat untuk layer dasar Bahan yang dibutuhkan 15 gram nutrijel coklat, sekitar 1 ss. 6 sdm gula pasir Gula pasir bisa diganti dengan 5 ss sweetener atau pengganti gula. Di sini saya menggunakan diabetes hasol kemasan 1 gram. Jadi total sekitar 5 gram ya guys. Intinya sesuai selera aja deh. Setengah sdm garam Opsional 750 ml air Cara membuat puding coklat Campurkan semua bahan Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Di sini gula saya ganti dengan pengganti gula ya guys. Ini saya pilih pemanis dengan kandungan sukrolhos Artinya, bisa dilihat di kemasan ya. It stays with red high temperature Jadi, manisnya tidak hilang meski dipanaskan. Selain itu, juga tidak pahit. So, recommended banget buat kamu yang lagi diet gula dan karbuk. Oke lanjut. Masukkan semua bahan puding susu. Sekarang, setelah semua bahan masuk, Rebus dengan api kecil sambil diaduk-aduk sampai mendidih guys. Nah, kalau sudah mendidih begini, Tetap diaduk dan dimasak sekitar 2-3 menit Agar adonan puding jadi lebih tanak. Sehingga lebih enak dan tidak gampang bahas ya. Gunakan api kecil agar puding tidak meluang. Sekarang, matikan api. Tetap diaduk-aduk agar duit berkurang. Lalu, biarkan dulu sebentar sampai uap panas hilang. Selanjutnya, tuang ke cetakan. Tunggu sampai dingin. Sambil menunggu dingin, Sekarang kita buat adonan puding susu untuk layar atasnya. Bahan puding susu untuk layar atas. Bahan-bahan yang dibutuhkan, 30 gram Nutri Gel Plain Atau Nutri Gel Tanpa Rasa Sekitar 2 sasih. Nah, lihat ini ya. Saya menggunakan Nutri Gel Sasih kemasan 15 gram. Untuk Nutri Gel ini harus tanpa rasa ya guys. Jadi tidak disarankan diganti dengan yang berperisa. 4 sdm gula pasir. Gula pasir bisa diganti dengan 3 sasih sweetener atau pengganti gula. Sama seperti tadi, saya menggunakan Diabetes Tassol kemasan 1 gram. Jadi total sekitar 3 gram ya guys. Sesuai selera saja. Setengah sdm garam. Optional. 500 ml susu segar kemasan. Cara membuat puding susu. Campur semua bahan. Oke, sama seperti tadi. Gula saya ganti dengan sweetener Diabetes Tassol. Rebus dengan api kecil sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Kalau untuk puding susu ini, begitu mendidih langsung matikan api. Dengan begitu, adonan tidak terlalu berbuit, sehingga saat dituang nanti permukaan puding bisa mulus. Setelah kompor mati, sambil diaduk langsung dituang ke atas puding coklat ya guys. Seperti ini nih. Karena ini lebih kental teksturnya, jadi harus ekstra cepat. Kalau dibiarkan uapnya hilang dulu, yang ada nanti malah adonan puding sudah keburu mengeras ya. Oke, setelah dituang, biarkan sampai benar-benar dingin. Nah, sementara menunggu dingin, kita siapkan langkah berikutnya. Cara Melukis Puding Batik Tempatkan pola gambar di atas baking paper, seperti ini. Jadi, pola gambar batik dibalik, lalu diletakkan di atas baking paper. Agar tidak bergeser, kunci dengan selotip di tiap ujung kertas pola. Oke, seperti ini hasilnya. Lalu, pingkirannya ditandai dengan pensil ya guys. Agar nantinya, lebih mudah saat menggunting baking paper, supaya sesuai dengan ukuran loyang. Selanjutnya, kertas kita balik. Nah, kelihatan pola gambar batiknya kan? Artinya, sekarang sudah siap di-blad. Blad, atau jiplak gambar menggunakan edible pen dengan warna gelap. Ikuti semua bagian garis pada gambar pola ya guys. Jangan sampai ada garis yang terlewatkan. Atau, kalau gambarnya modif-modif sesuai sikon atau selera juga tidak masalah ya. It is up to you. Oke, setelah semua selesai digambar dengan edible pen, gunting pinggiran baking paper, agar ukuran kertas sesuai dengan permukaan loyang kanvas puding. Selesai. Sekarang, saatnya untuk mentransfer gambar ke permukaan kanvas puding guys. Eits, tunggu dulu. Sebelum gambar ditransfer, pastikan permukaan kanvas puding tidak pasah ya. Caranya, seka pelan-pelan dengan menggunakan visu. Dengan begitu, nantinya warna gambar tidak meleber. Lalu, tempelkan gambar pada baking paper ke atas kanvas puding. Pastikan tidak terbalik ya. Yang ada pewarnanya itu yang nempel ke atas kanvas puding. Rekatkan sampai semua gambar tertransfer ke kanvas puding dengan baik. Lalu, setelah semua permukaan kertas benar-benar merekat sempurna, lepaskan kertas pelan-pelan. Taraaa! Nah, ini dia. Pola dasar batik sudah jadi. Tahap selanjutnya, waktunya mewarnai. Tuangkan pewarna sesuai yang diinginkan. Untuk mendapatkan warna yang lebih mudah, kita bisa menambahkan air 1-2 tetes ya guys. Tapi, ingat! Untuk warna putih tidak perlu ditambah air. Justru, malah ditambahkan secukupnya bubuk pewarna putih opak hingga membentuk tekstur pasta. Dan sebenarnya, untuk warna itu bebas ya. Tidak harus sama dengan pola gambar yang kita jiplak. Untuk bagian yang detail, gunakan kuas nomor 1 agar memudahkan kita dalam proses mewarnai. Sementara untuk area pewarnaan yang cukup lapang, kita bisa menggunakan ukuran kuas yang lebih lebar lagi. Warnai bagian dasar terlebih dahulu. Baru kemudian lanjut ke bagian motif yang lebih detail. Setelah warna dasar dan motif selesai, Terakhir, finishing dengan warna putih untuk mempertegas motif batik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang, pudingnya kita potong dulu yuk! Terima kasih telah menonton! 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 Satu resep ini tidak harus Jadi satu loyang, ya! Kita juga bisa membaginya menjadi Satu sampai tiga loyang, sebuah selera saja Yang terpenting posisi kuring susu Selalu di layar atas, agar nantinya Bisa dijadikan kanvas untuk melukis Hai yang sisi telah menonton! kilaman misal yang 세�agiku Itu food grade dan dianggap aman, tapi ini too much ya, terlalu banyak. Jadi kita bisa menuangkan puding susu secara bertahap sebanyak 2 kali. Pertama dituang puding coklat, lalu sebagian adonan puding susu. Nah setelah dingin, tuang lagi sisa puding susunya sebagai kanvas. Tipis-tipis aja ya. Dengan begitu, Dekas selesai dilukis, lapisan paling atasnya bisa kita kelupas. Seperti ini nih, yang atas ini kita buang. Jadi kita masih bisa merasa aman saat menikmati puding yang tersesat. Oke, demikian tadi tutorial membuat puding batik anti gagal ala dehasan video. Semoga bermanfaat ya guys. Jika sudah dicoba resepnya, jangan lupa bagikan pengalaman trial kamu di kolom komentar. Atau bisa juga, bagikan hasil foto dan pengalaman trial kamu di grup kami para Mama Kece di Jagat Facebook. Yaitu, sharing aneka resep kuliner enak. Nah ini dia sebagian yang sudah membagikan hasil trial suksesnya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih telah menonton, bye bye.